Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya bahan yaitu 2 buah dada ayam Ini nanti akan saya potong-potong kecil ya Dan akan saya marinasi dengan 1,5 senok makan lada bubuk 1,5 senok makan bawang putih bubuk 1 senok makan kaldu jamur ya Ini nanti akan saya marinasikan ke sini Dan bumbu-bumbunya saya akan menggunakan yaitu 150 gram kacang tanah Nanti ini digoreng 5 bawang putih 6 bawang merah 7 cabai merah 10 rawit merah Kalau tidak suka pedas Bisa dikurangi ya Ini nanti bumbu ini juga akan saya goreng Berbarengan dengan ini 1 senok makan gula pasir Kalau teman-teman punya gula merah Silahkan pakai gula merah ya Setengah senok makan kaldu jamur Setengah senok makan garam Margarin nanti secukupnya Kecap secukupnya Goreng bawang Dan nanti menggunakan sedikit air Untuk melarutkan bumbu ini ya Nanti ini jeruk limau untuk perasannya Inilah teman-teman Bahan-bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak saya hari ini Teman-teman Jangan lupa ya Subscribe, like, komen Dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang Mari kita ikuti proses masak berikut ini Nah teman-teman Ini daging dadanya sudah saya potong-potong ya Saya potong-potong kotak ya Sebesar-besar ini Sekarang Ini akan saya marinasi ya Ini bumbunya ini Lada Bawang putih Kaldu Saya tuang ke sini Dan akan saya kasih Margarin ya Sekitar 3 sendok makan Nah ini Diaduk rata ya Teman-teman ya Bumbunya biar merata semua Diaduk Nah teman-teman Ini sudah ini ya Sudah aduk rata Sekarang saya diamkan Kurang lebih 5 menit ya Saya lanjut ke proses yang lainnya Nah teman-teman Ini saya panaskan wajan ya Ini dengan 2 sendok makan margarin ya Akan saya cairkan Ini aduk-aduk terus ya Teman-teman ya Jangan sampai gosong Dan hati-hati Takut ada yang kacangnya yang mental ya Pelan-pelan aja Nah ini Sudah mau mengering ya Saya masukkan cabai Merah Cabai rawit Bawang putih Bawang merah ya Saya masukkan sini Saya sangrai Apinya kecil aja ya Ini disangrai Atau digoreng Sampai pada layu ya Bawang putih Bawang merah Cabainya Ini waktu aduk-aduknya Hati-hati ya teman-teman ya Apinya kecil aja Soalnya takut ada yang Mentah ya Ini udah kering teman-teman ya Udah pada layu Saya matikan Ini akan saya ini Haluskan Ini mau saya haluskan ya Nanti ini dikasih air hangat Secukupnya Ini hasilnya Yang udah saya haluskan ya Ini sama saya mau dituang ke mangkok ya Ini teman-teman Ini udah saya tuang ke mangkok ya Bumbu kacangnya Sekarang akan saya tambahkan Bumbu yang lainnya Ini gula Kaldu Garam ya Saya tuang Ini peresan jeruk mipis ya Ini dua buah jeruk mipis Sudah saya ambil airnya Dan saya tuang kecap Sesuai dengan selera ya Kecapnya Sekarang diaduk Biar merata Ini aromanya wangis sekali Nah teman-teman Ini udah ngaduk ya Silahkan dites rasa Sesuai dengan selera teman-teman Manis Asin Asamnya ya Sekarang Saya sisikan Saya lanjutkan ke proses Masak ayamnya Nah teman-teman Ini udah saya panaskan Ini ya Wajan Dengan 1 senok makan margarin Ini Ayam yang saya marinasi ya Akan saya tuang ke sini Ini sambil kita aduk ya Takut bawahnya nanti gosong Ini kita aduk-aduk ya Hati-hati Takut gosong Ini sampai ini ya Sampai seperti tergoreng Dada ayamnya Ini aromanya juga udah harum sekali Nah teman-teman Ini udah ya Jangan Kelamaan Jangan terlalu kering Ini sedang ya Udah kuning Saya matikan kompornya Saya tuang ke piring saji Ini Dada goreng ayam margarinnya Udah saya ini ya Saya tuangkan ke piring saji Kemudian Mau saya baluri atasnya Atau saya banjuri dengan Bumbu saus kacang Ini bumbu saus kacangnya ya Yang tadi saya udah Ini Larutkan Sekarang mau saya ini Tuang ke Atas ini Nah ini Udah saya taburi Dengan Bumbu saus kacangnya ya Sekarang Mau saya taburi dengan Goreng bawang Inilah Teman-teman Menu Masak saya hari ini Goreng Dada ayam margarin Bumbu saus kacang ya Lihat teman-teman Ini Aromanya Harum sekali Ini Saya taburi Dengan goreng bawang Dan irisan daun bawang Ini Menu Yang sangat enak Dan lejat sekali Silahkan Teman-teman Untuk mencobanya Dijamin Tidak akan kecewa Dengan menu ini Terima kasih Sudah menemani Masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya